Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Baran Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Toriyadi di Turung Agung Jawa Timur yang bertanya dok Apakah kalau BAB keluar penjolan sebesar jempol masih bisa diikat atau dipilah? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Toriyadi di Turung Agung Jawa Timur Saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya pada saya Silahkan tulis di link dari Tanya Dr. Baran Saya akan menjawab dan upload di channel Youtube Tanya Dr. Baran Kembali kepada Toriyadi di Jawa Timur yang kalau BAB keluar penjolan sebesar jempol Apakah bisa masuk sendiri atau harus dimasukkan? Kalau dia bisa masuk sendiri itu walaupun sebesar jempol masih geraja 2 Dan kalau harus dimasukkan berarti walaupun sebesar jempol masih geraja 3 Jadi kita kembalikan kepada guideline ya Untuk derajat 2 Garis perdoman atau guideline-nya Amerika dan Eropa tindakannya adalah diikat Kalau di sini ya dipilah ya Walaupun sebesar jempol Tergantung yang keluar itu apakah sebelah kiri, kanan belakang atau kanan depan Jadi prinsipnya kalau dia geraja 2 sebesar jempol masih bisa diikat Tetapi kalau dia geraja 3 berarti harus didorong pakai jari sebesar jempol Itu menurut guideline-nya Amerika masih bisa diikat Tetapi kalau menurut guideline-nya Eropa dia harus operasi Kalau tidak mau operasi baru kembali kepada diikat Jelas ya? Nah sekarang kalau kita menyoroti bukan dari sisi derajatnya Tadi kan derajatnya 2 dan 3 Menurut Amerika, derajat 2 dan 3 diikat Menurut Eropa, derajat 2 diikat, derajat 3 operasi Kalau tidak mau operasi diikat Jelas ya? Sekarang kalau kita menyoroti besarnya Sebesar jempol ya Sebesar jempol menurut pengalaman saya masih bisa diikat Dengan baik Ya hasilnya masih bisa diikat atau dipilar dengan hasil yang baik Tergantung Apakah kulitnya sudah molor sekali enggak? Kalau tidak molor sekali hasilnya pasti masih baik Ya tetapi kalau kulitnya sudah molor seperti bibir yang luar begitu Itu namanya derajat 3 dengan mungkos al-prolap Hasilnya kurang baik dengan diikat Ya? Jadi lebih baik dilakukan tindakan operasi konvensional Jadi maksudnya kalau derajat 3 dimasukkan Anusnya masih mulus begitu tertutup mulus Itu diikat masih hasilnya baik Tetapi kalau sudah dimasukkan kulitnya masih kelihatan molor Bahkan selaput lendir atau lapisan yang warna merah Jambu itu kelihatan Itu lebih baik dioperasi Tapi kalau dia bisa masuk sempurna dan rapat begitu Tidak ada yang molor-molor Dilakukan pengikatan hasilnya masih baik Ya jelas ya Kulmudi di Tulung Agung Jawa Timur Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Anda Dan bagi teman-teman yang mau bertanya Silahkan tulis di link di tanya dokter parang Saya akan jawab dan upload di channel youtube Tanya dokter parang Terima kasih telah menonton!